Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velg 4x4 Nah hari ini kita mau kedatangan velg terbaru nih ya Velg Black Reno 2023 gitu ya Nah ini velgnya baru masuk Sebenernya dia launchingnya udah dari 2022 akhir Cuma ini first time pas launching langsung kita order Masuk sampe Indonesia Nah inilah barangnya gitu Ini ada 2 model yang paling baru gitu ya Jadi yang disebelah kanan gue Ini namanya Black Reno Bullhead ya Jadi Black Reno ini ya Kalo gue bilang semi-semi agak kayak JDM style ya Jadi modelnya tuh agak jari-jari Gak terlalu keliatan off-road banget lah Nah cuman dia menang karena warna hitam aja Jadi keliatan agak sangar Nah kalo sebelah kiri gue ini Black Reno Wanaka Ya jadi kalo Black Reno Wanaka ini ya modelnya lebih ngejip sih ya Lobang 6 juga sama Kedua-duanya ring 18 guys ya Jadi ini buat Pajero Fortuner Lobang 6139 Keduanya sama ring 18 Lebarnya juga sama guys Lebarnya di lebar 9 Kiri kanan ini 99 ini 9 ini cuma perbedaan di ET nya Nah ET nya sebentar Oh ini plus 12 Ini min 18 ya Jadi kalo yang ini buat normal lah Pajero Fortuner ya Ya rata bodi Lebar 9 ET 12 Nah kalo ini dia lebar 9 ET nya minus 18 Jadi agak keluar kalo dipasang di Pajero Fortuner Sekitar 2 jarian ya Jadi lebih keluar kira-kira 3 cm dari bodi mobil Nah itu sesuatu yang memang kita boleh pertimbangkan ya Jadi kalo kalian punya Pajero Fortuner yang gak mau keliatan terlalu offroad look sih ya Kalian boleh pake ini sih Yang bullhead Tapi kalo kalian mau keliatan yang sangar Yang model-model kalian mau bangun offroad Kalian boleh pake yang ini Yang wanaka Kenapa? Karena dia ET nya minus 18 Seperti itu Nah mungkin boleh yang mau di shoot dari deket Nah kalo ini kan dia modelnya lebih cantik Kenapa? Karena dia gak ada baut-bautnya nih Kalo biasa kan ada baut-baut bedlock Nah ini Ini dia kosong bersih Jadi agak plain ya Plain look gitu Jadi lebih ke rally style ya JDM style atau rally style Nah kalo yang ini Black Reno Wanaka dia kan lebih offroad nih Abis ini ada kayak biasa nih Nah kalo biasa kan kalo velg-velgnya itu ada baut-bautnya gitu ya Jadi keliatan semi bedlock gitu Nah ini yang Black Reno Seperti itu Jadi kedua-duanya ini merupakan velg Black Reno terbaru Baru masuk Indonesia Dan kita juga tentu sudah ready di MGM ban velg 4x4 Seperti itu Nah sekarang kita lanjut liat Maksudnya Nah ini enteng nih kayaknya Pelgnya kayaknya enteng guys Nah ini 2500 lbs ya Normal Pelg Black Reno pada umumnya Kekuatannya segitu Ya Dan ini sih kayaknya agak enteng Nanti kita coba timpang ya Saya juga gak tau Nah kalo ini Wanaka Wanaka Lebih berat Oh ini Itu ya maksudnya Sama di 2500 lbs ya Maka udah ke atas Oke di 2500 lbs Nah jadi kalo kalian liat nih ya Ini kan entengnya minat 18 guys Makanya ini dudukannya tebel banget ke dalam Karena dudukannya makin tebel otomatis saat dipasang dia akan makin keluar Nah liat tuh Dudukannya tebel sekali Seperti itu Nah ini Yang kita bilang biasa kalo etengnya minus Nah biasa entah kalo bibirnya celong Pasti dia dudukannya agak panjang Seperti itu Nah itu yang memang merupakan Kelebihannya dari Black Rino Ya kalo dibilang mungkin Black Rino itu adalah velg Favorit gue sih Kalo boleh gue jawab sendiri ya Jadi diantara Fuel, KMC, Black Rino Gue paling depen model-modelnya Black Rino Ya menurut gue modelnya tuh Sangar-sangar Cakep-cakep Dan inovatif sih ya Mereka terus Keluarin model-model barunya Dan model barunya tuh Menarik gitu ya Kalo Vio sama KMC Mohon maaf kayaknya Agak ketinggalan belakangan ini ya Sekitar 1-2 tahun terakhir Kayaknya agak Agak tertinggal sih Malah kayaknya Black Rino yang Maju lebih Mantap gitu lah Bahasanya guys Oke Nah seperti biasa Kita mau coba timbang Nah ini Kayaknya sih agak enteng nih guys Yang ini nih Kalo yang ini dia agak berat Sebentar nanti kita tes ya Sekarang langsung mau ditimbang Sama orang kita guys ya Kita mau lihat sekarang beratnya Yang kita coba Yang bullhead dulu ya Black Rino bullhead Modelnya sih keren guys Jari-jari begini Wah enteng sih guys nih Cuma 12,2 kilo 12,25 lah ya 12,26 Oke 12,26 kilo Nah ini termasuk enteng sih guys Tadi gue soalnya pas gue angkat Gue berasa Oh ya ini enteng juga nih Nah ini agak berat nih 15,8 Oh lumayan ya bedanya Hampir 3 kilo guys Gitu Ini 12,26 Ini 15,8 Wih 3 kilo lebih 3,5 kilo lu 3,5 kiloan Jadi Bedanya jauh juga ya guys ya Nah kalo ini kalo kita bisa bilang berat lah Kalo ini kita bilang enteng Jadi kalo kalian Boleh pilih lah Kalo kalian pake on road Banyak ngebut Lebih demen ngebut Maksudnya lebih demen performance Kalian boleh ambil yang ini guys Karena kenapa Ini velgnya tuh enteng Jadi saat kalian pake Kalo kalian ngebut juga akan Assel harusnya akan lebih bagus Dan bebem tentunya akan lebih hemat Nah kalo kalian pake ini Otomatis dia lebih berat Karena Karena dia lebih berat Otomatis dia kan Bebem lebih boros Borosnya berapa Bedanya gak jauh guys Temen beda Paling beda 5%an Borosnya gitu loh Jadi Bahasanya Lebih boros 5% Sampai 10% Lebih boros Daripada kalian pake ini Karena kenapa Perbedaan beda di Velg Jadi bukan sesuatu yang signifikan lah Tinggal kalian lebih suka aja Modelnya yang mana Kalo yang ini lebih ke on road Lebih ke rally look Nah kalo ini lebih ke off road look Dan juga ini speknya yang tadi Opsetnya minus 18 Jadi agak-agak keluar body Tinggal kalian Pilih aja Lebih cocok yang mana Atau kalian lebih suka Mau Liat-liat velg-velg kita Yang lain Kita sih banyak Di toko Langsung main aja Kalo jauh Ya kontak aja ke sales kita Kita bisa bantu Kirim ke luar kota Nah kira-kira seperti itu aja guys Nah kalo memang masih ada Pertanyaan Kalian bisa langsung kontak aja Langsung ke sales kita Dan kalo memang Ya kalo Kontak ke sales sih Udah pasti pasti respon lah guys Ya jangan-jangan komen di instagram Jangan komen di youtube Karena Mohon maaf slow respon Gitu Jadi kalian langsung kontak ke sales kita aja Oke Yaudah Sebenernya gitu aja guys Terus kalo memang ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga kasih jempol Oke Thank you banget See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax